Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Burisma hari ini yang marah-marah kepada salah seorang warga di Korontalo terkait penyamaan data penerima bantuan sosial Ada dalam rapat itu mengenai ada beberapa warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan tetapi saldonya kosong dan ada istilahnya ada yang mengatakan ada yang dicoret Nah inilah yang membuat Burisma hari ini marah-marah Nah saya pikir teman-teman apa yang disampaikan Burisma ini sudah kelewatan tidak seharusnya seorang menteri marah seperti itu artinya harus bisa mengontrol diri tidak kebablasan seperti itu tidak nunjuk-nunjuk kepada orang yang dimarahi dan kalaupun marah harusnya ini jangan sampai merendahkan orang lain karena marahnya Burisma ini live ada yang membuat video dan videonya coba kita tonton seperti ini teman-teman yang sehingga Kata-kata iku adalah selekam jempet, nah. Itu saya yang mana, tahu gak? Kau tinggal nanti, peruatan yang kamu. Kata-kata iku adalah selekam jempet, nah. Saya tidak menanggap, bantuan teman-teman, saya tidak menanggap anda. Nah itu teman-teman, video terkait Burisma yang marah-marah kepada warga Gorontalo. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak patut saya pikir dilakukan oleh seorang menteri. Karena kalau kita lihat teman-teman, semua menteri Presiden Jokowi, menteri itu kan pembantu Presiden. Tidak punya hal-hal yang seperti dilakukan oleh Burisma yang marah-marah seperti itu. Kalaupun marah, harusnya terukur, tidak sampai seperti itu. Teriak-teriak, mau nembak, mau nembak. Ini sesuatu yang tidak patut dicontoh. Nah teman-teman, terkait marahnya Burisma ini ada semacam kekecewaan dari Gubernur Gorontalo. Nah bagaimana sikap dari Gubernur Gorontalo? Nah ini kita baca beritanya teman-teman. Gubernur Gorontalo tersinggung Risma marah ke warganya. Sikap Mensos Tri Risma hari ini atau Risma marah-marah ke salah seorang warga di Gorontalo membuat Gubernur Rusli Habibi tersinggung. Gubernur Gorontalo itu menilai sikap Risma seperti dalam video yang bedar. Tidak patut dilakukan. Saya saat melihat video itu sangat prehatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik, kata Rusli, saat usai menghadiri acara survei indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di Hotel Magna Jumat 1 Oktober 2021 seperti yang dilangsir di situs Pemprov Gorontalo. Rusli mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan masyarakat terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Menurut Rusli, Risma saat itu marah-marah ke salah seorang pendamping program Keluarga Harapan, PKH dalam rapat yang digelar pada Kamis 30 September 2021. Pangkat jabatan harus kita jaga. Tidak ada artinya pangkat ini. Semua kita tinggalkan. Kalaupun toh dia salah, ya koreksi. Di depan umum lagi, sebut Rusli. Kejadian Risma marah-marah terjadi saat jajaran Pemprov Gorontalo dan pemerintah obat dan kota sedang melakukan pemadanan data. Dalam rapat tersebut, pendamping PKH yang dimalai Risma menjelaskan ada warganya yang terdata, tapi salduhnya ini tidak pernah lagi terisi. Hal itu diduga membuat Risma naik hitam. Nah, ini saya pikir satu temuan yang luar biasa dari seorang pendamping PKH bahwa ada orang, anggota PKH yang seharusnya menerima bantuan dana tetapi saldonya kosong, tidak terisi lagi. Ini kan temuan, harusnya Burisma itu berterima kasih kepada pendamping PKH karena menemukan kasus seperti ini. Nah, yang terjadi malah sebaliknya, Burisma marah-marah, nunjuk-nunjuk sampai mendorong orang tersebut ini kan sesuatu aneh Burisma ini. Seharusnya berterima kasih ketika ada temuan seperti itu. Dan setelah itu di cross-check, teman-teman. Apa yang terjadi, kenapa saldunya kosong. Itu yang mestinya dilakukan oleh Burisma tidak marah-marah kepada seseorang pendamping PKH tersebut. Ini yang membuat kecewa Gubernur Gorontalo, teman-teman. Rosli meminta agar Risma tidak berperilaku marah-marah seperti dalam video. Gubernur berlatar belakang politisi Partai Gulkar itu menyatakan tidak terima dengan perilaku Risma memarahi pendamping PKH tersebut. Bolehlah emosi, tapi jangan kelakuan seperti itu dong. Itu pegawai saya, meskipun dia pegawai rendahan, tapi manusia juga. Saya alumni STKS tahun 80-an. Sudah kenal Menteri Nani Sudarsono, para dirijen. Tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya tidak terima tegasnya. Ini pernyataan dari Gubernur Gorontalo yang membela rakyatnya ketika dimarahi Burisma. Tidak sepatutnya Burisma melakukan rakyat Gorontalo seperti itu. Bagaimana juga? Mereka adalah pegawai dari Pak Gubernur Gorontalo. Tentu Pak Gubernur membela anak buahnya. Dan semestinya itu yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Jadi melindungi anak buahnya. Jangan sampai diperlakukan seperti itu. Nah saya teringat kepada Ketua KPK. Ketua KPK yang seharusnya berpihak, yang seharusnya melindungi anak buahnya, tapi malah memecat anak buahnya. Sampai-sampai ada tawaran dari pihak Kapolri akan merekrut 56 orang yang dipecat oleh Firi Bahuri. Ini yang saya maksud, pimpinan ya seperti itu. Seperti Jenderal Istio Sikit Prabowo. Yaitu punya kepedulian, punya empati, punya simpati kepada mereka yang punya dedikasi, mereka yang punya pengorbanan selama ini di KPK. Ini niat baik yang luar biasa dari Jenderal Istio Sikit Prabowo. Dan itulah yang seharusnya seorang pimpinan itu. Seperti Gubernur Gorontalo, seperti Jenderal Istio Sikit Prabowo ini patut dihargai, patut dipuji. Karena punya empati, punya simpati kepada orang-orang yang telah berjasa pada negeri ini. Kemudian teman-teman, secara khusus, Rosli meminta Presiden Jokowi mengevaluasi sikap Risma yang kerap emosional. Tolonglah, mumpung Pak Presiden juga bisa lihat di Youtube, di mana-mana, karena sudah ribut. Memperingati setapnya karena seperti itu. Pungkasnya. Sebelumnya, video memperlihatkan mensos Risma naik pitam saat rapat di Gorontalo, karena ulusan data beredar di media sosial. Risma marah-marah kepada pria peserta rapat. Dalam video yang beredar, seperti dilihat di detik.com Jumat 1 Oktober 2021, awalnya seorang pria berdiri di sisi depan sebelah kanan Risma, terlihat sedang berbicara sambil sesekali melihat handphone yang dia pegang. Risma pun merespon pernyataan pria tersebut. Jadi bukan kita coret ya, kata Risma sambil memegang mic, seperti dalam video. Tiba-tiba, perhatian Risma tertuju ke pria yang berada di sisi depan sebelah kirinya. Risma kemudian berjalan menghampiri pria yang terlihat mengenakan kemeja merah sambil menunjuk menggunakan benda seperti polpen. Tak tembak kamu ya, kamu tak tembak ya, ujah Risma kepada pria mengenakan kemeja merah. Saat Risma berjalan, pria berkemeja merah itu berdiri, hingga kemudian Risma berada di depan pria kemeja merah yang juga sedang berdiri. Tak tembak kamu, tegas Risma sambil mendorong pria tersebut menggunakan benda seperti polpen. Itu teman-teman, terkait Risma yang marah-marah saya pikir sudah kelewatan karena sudah menyentuh orang tersebut, mendorong berarti kan menyentuh. Jadi sudah melakukan gerakan tangan yang kontak langsung kepada orang tersebut. ini sesuatu yang harus dievolusi oleh Presiden Jokowi. Masa menteri seperti itu? Nah, kalau ketika ada pertanyaan seperti itu harusnya dijawab dengan jawaban yang sesuai dengan data dan fakta. Kalaupun tidak ada dari pihak Kementerian Sosial mencoret, ya dijawab saja tidak pernah mencoret. Tidak perlu sambil menunjuk apalagi mendorong seseorang seperti itu. Jadi itu teman-teman yang sangat disayangkan oleh Burisma. Kalau dulu pernah marah-marah kepada pegawainya kalau tidak bisa kerja akan saya pindah ke Papua. Nah, ini juga tersinggung orang Papua kalau seperti itu. Kenapa orang yang tidak bisa bekerja dipindah ke Papua? Kenapa yang dipindah ke Papua bukannya orang yang pintar kerja? Bisa membantu masyarakat di sana tetapi orang yang tidak bisa kerja dipindah ke Papua. Ini teman-teman beberapa hal yang menjadi berdatan publik marahnya Burisma kepada masyarakat, kepada bawannya yang luar biasa. Lalu, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!